Intro Panen 50 hari, panen mau teknik bagaimana, FCR rendah begini Itu kalau saya bicara detail bisa sampai subuh mas, saya ceritain Itu cuma bicara teori menarik doang Makanya tadi saya bilang, di luar itu banyak orang jago lele Apalagi kalau ada di luar membuat pelatihan besar, kunci cuma satu Produksi bagus nggak? Terima kasih sudah menonton! Saya terspirasi dengan dunia bisnis desa dulu ya, karena saya selama ini bisnis di dunia kota ya Kenapa saya mau dunia desa? Karena saya terspirasi karena pada saat itu saya pernah tinggal di luar negeri Dan saya melihat desa disana atau petani peta disana adalah cukup makmur ya Dan disitu saya terspirasi kenapa kalau petani kita kurang makmur Itu challenge saya, saya buka usaha di desa Kenapa saya kok usahanya di bidang lele? Karena saya cuma melihat satu, bisnis itu ada dua Saya melihat adalah marketnya dicari atau cara buat produksinya Kalau saya orang bisnis gitu Saya melihat karena saya suka makan di tenda-tenda Dan saya melihat tenda-tenda di pinggir jalan, terutama di Jabodetabek ini Banyak dengan tulisan pecel lele Karena saya melihat di data itu pada saat tahun 2013 2012 saya sudah melalui riset itu sekitar kebutuhan lele di Jabodetabek itu 120 ton per hari Kalau orang bilang ah lebay 120 ton Kalau orang pada nggak percaya silahkan hitung tenda pecel lele ada berapa Jabodetabek ini Ribuan puluhan ribu kalau nggak percaya Jadi awal itu tahun 2012 saya masih bekerja di perusahaan swasta Waktu itu juga saya ditawarkan kerja Dan di situ saya berpikir kalau saya bekerja di perusahaan orang Saya kurang berkembang dengan saya punya misi dan visi yang cukup besar ya Awalnya saya belum tahu ilmu tentang lele Saya hanya lihat market Saya gandenglah satu orang, saya tidak usah sebutkan Mengaku jago lele Seperti itu Dan pada saat itu mencari-mencari tempat-tempat Akhirnya saya temulah di sini Itu 2012 akhir singkat saya Dan akhirnya saya jalan di sini Baru jalan berapa sebulan dua bulan Orang yang ngaku jago lele ini ternyata bukan orang jago lele Seperti itu Makanya bagi orang yang mengusaha Ketemu orang Banyak yang mengaku-mengaku jago lele Maaf aja saya bilang gitu Terus yang kedua saya bilang Akhirnya saya belajar Saya sebelumnya saya terima kasih Saya selalu menyebutkan guru besar saya adalah Abba Nasruddin Beliau adalah guru lele sang kuryang Indonesia Yang ada di Gadok Puncak Beliau lah yang banyak mengajarkan saya Terutama dengan manajer saya Pak Wawan Terus selamat Akhirnya kita terbentuklah namanya TRM PAM TRM PAM ini adalah Trio Raja Mandiri Kalau prospek dari awal saya melihatnya cukup bagus Ya emang dikendala di SDM Standar dimanapun orang usaha Seperti itu Dan yang kedua Ya kalau saya bilang prospeknya cukup masih besar Kalau saya bilang Karena saya sendiri aja juga membuka pelatihan gratis Buat orang-orang pada saat pada make ini Ayo siapa yang mau bicara lele Karena lele aja susah sekarang Saya bilang Pada saat ini saya bicara adalah lagi susah Seperti itu Lele itu kebutuhannya sekarang itu 140 sampai 160 ton per hari Dan sementara pemain budidaya Di pembesaran atau pendagingan lele ini Belum sampai segitu Jujur aja karena lele aja Di daging lele itu Maksudnya lele konsumsi Itu tuh banyak disuplai dari luar kota Seperti Cianjur Ada daerah Sukabumi Dari Lampung Macem-macem Karena kita masih kurang Karena pemain lele itu Konsumsi itu masih puluhan ton per hari Seperti itu Karena saya sendiri aja cuma bisa menyanggupin Satu minggu satu setengah ton per minggu gitu Kebayang dong kalau orang butuh 180 ton Butuh berapa ratus orang kayak saya kan Seperti itu Ini aja cuma yang lainnya segini loh Karena gak banyak yang punya lahan besar Seperti saya ini Di bisnis budidaya lele itu ada dua Pertama ada di pemenihan Ada pembesaran Kalau pemenihan itu Dia dari mijahin Nelor Letes Sampai dia bentuk larva Larva jadi bibit Nah bibit yang dipelihara Sampai ukuran minimal Kalau buat saya adalah 7-8 cm Baru dia pindah segmen Diproduksinya Yaitu di segi pembesaran Atau Kita pelihara jadi lele konsumsi Nah lele konsumsi itu butuh Kurang lebih dari 7-8 cm Kurang lebih 3 bulan Seperti itu Nah itu kalau tingkat kesulitan adalah Namanya kita makhluk hidup Ya ini bisnis makhluk hidup Kita harus ekstra sabar Harus ekstra Bener-bener Bener-bener kita aware Kita care Dengan binatang ini Lele ini gitu Sama kayak kita manusia Kita punya anak Kita urus Kita butuh ekstra Nah ini makhluk hidup juga sama Kita harus butuh ekstra Namanya dia lele Dia medianya adalah air Kita harus perhatikan airnya Airnya harus bagus Airnya harus PH-nya stabil Suhunya harus stabil Sehingga dia nyaman Itu untuk memperkecil mortalitas di lele Karena mortalitas lele itu cuma ada dua Yaitu Kannibal Dan Tingkat kematian Kolam itu ada empat jenis Ada kolam tanah Kolam permanen Ada kolam terpal Ada kolam bulet ya Saya bilang Atau orang mengenalnya biovlog Tapi saya tidak menggunakan biovlog Di sini saya punya semua jenis kolam Cuma kolam saya Saya lapis terpal Apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau kolam tanah Airnya bagus Saya jamin bagus Karena apa? Ada di bawah lumpur yang akan menyerap amoniak Amoniak itu apa? Dari kotoran ikan Bisa dari pakan yang tersisa Ngendap di bawah Nah kalau dia ada amoniak Itu pasti PH-nya stabil Seperti itu Nah suhunya juga akan stabil Karena dia akan ada penyerapan Semua kotoran di dalam lumpur Kelebihannya itu Cuma kekurangannya di kolam tanah adalah Pada saat panen Capek Ya lumpur Berat Kedua Kalau misalnya panen Ketinggalan satu ekor aja Tebar bibit lagi Wasalam Ingat lele Kanibal Kalau kolam permanen Hanya kelebihannya dia kuat Seperti itu Cuma kalau dia bocor Bisa ada bocor di temboknya Atau bawahnya Kita semen lagi Kita gak bisa produksi langsung Kenapa? Bau kimia Dari Entah semennya Entah Apa ya Buat ngelapisin biar anti bocornya Istilahnya gitu Nah itu pasti kita nunggu lagi Rendem lagi temboknya Seperti itu kolamnya Makanya saya menggunakan terpal Kalau terpal Bocor Tambah Bisa produksi Itu kelebihan Cuma kekurangannya adalah Tidak ada daya serap Jadi kontrol airnya cukup ekstra Itu Ini Cuma kalau panen Insya Allah tidak akan ketinggalan Makanya kolam lele Itu identik dengan warna orange Kalau warna biru Dengan bodi dia abu-abu hitaman Masih ketinggalan Kalau orange Masih ketinggalan Anak buah gue matanya harus diperiksa Seperti itu Ya Ini total ada kurang lebih Hampir 7.000 meter persegi Karena disini ada kolam bibit Saya kolam bibit punya 30 Rencana tambah 20 50 Sisanya kolam daging itu Ada sekitar 80-90 Kalau normal Rangenya sekitar 8 kintal sampai setengah ton Satu setengah ton Sorry Satu Minggu Pengiriman kita Saya ada dua Bandar besar Yang satu Saya buat Jakarta Itu dia nyuplego Buat pasar Ciputat Pasar Minggu Pasar Ebu Yang satu Pasar Anyara Menariknya kita apa ya Bisnis ini gak bisa kita geber ya Kita harus ngikutin alur alam Saya bilang Kalau emang Kalau makanya di luar banyak mengatakan Panen 50 hari Panen mau teknik bagaimana FCR rendah begini Itu kalau saya bicara detail Bisa sampai subuh mas Saya ceritain Itu cuma bicara teori menarik doang Makanya tadi saya bilang Di luar tuh banyak orang jago lele Ya Apalagi kalau ada di luar Membuat pelatihan besar Kunci cuma satu Produksi bagus gak Jangan buka pelatihan Kalau dia gak bisa punya portfolio Produksi yang bagus Kalau saya gitu Karena apa Kita bicara pengalaman Bukan pintar mas TRM sudah berdiri 7 tahun Bukan kita sombong Tapi kita bicara produksi kita Alhamdulillah Cukup bagus disini Gitu loh Ya meskipun kendala pasti ada Karena kadang-kadang Kadir saya bilang Kita gak gampang mencari SDM Yang bisa aware Atau peduli dengan ikan Sayang sama ikan Makanya disini saya Disini saya berikan fasilitas wifi Karena mereka harus happy Kalau gak happy jangan kasih makan Karena apa nanti aur-auran Main lempar lempar ikan Tentunya peletnya banyak Di atas Gak dimakan Iya Kadang-kadang kalau kosong bisa dilempar Kalau lagi gak emutnya Kalau mereka putus cinta Jangan lagi kasih makan ikan Gitu Nanti emutnya hilang Makanya disitu Apalagi nanti kalau udah miri Lelek konsumsi Harusnya 1 kilo isi 6 sampai 10 ekor Iya kan Dia masukin 11-12 Atau yang gede dipikir 6 Dia masukin Karyawan harus happy disini Ini nama indukan sangkuryang Ingin tau segede apa indukannya Nanti tanya bibit Dari mana hasilnya Ini mah bapaknya nih Kalau lele itu bicara organik adalah dua konsep yang pola pikir saya adalah Pribadi saya adalah organik itu adalah dia tidak pakai bahan kimia ya maksudnya obat-obatan yang tanda kutip buat pertumbuhan ya Kedua Dia tidak pakai limbah Karena saya tahun 2013 itu saya berusaha untuk bagaimanapun juga tidak pakai limbah Ya karena kenapa Dulu orang makan lele itu cici ya Ada yang bilang makan udah lele bisa hidup di Sepiteng gitu istilahnya Lele itu makan apa aja Setuju Tapi ingat lele sekarang adalah lele sangkuryang yang genetikanya beda Justru lele sangkuryang lele manja Saya kasih tau aja Beda sama lele lokal Ya lele sekarang itu air jelek dikit gampang mati gitu ya PH nya kurang stabil akan mati seperti itu Manja kalau saya bilang Kalau nggak percaya Anda tutup pintu jeprek Lele kaget Seperti itu Itu benar ya Beda sama lele lokal Karena lele itu dari awal itu tercipta dari lokal Mulai lah mereka orang Indonesia ini mulai bereksperimen Keluarlah namanya lele dumbo Nah ini banyak orang bukan jumbo ya Dumbo Dumbu ini pertama kali yang menciptakan area Boyolali Karena dumbu itu ada artinya Daerah usaha masyarakat Boyolali Banyak yang nggak tau kan Nah jadi seperti itu Cuma sayangnya Indukan dumbu ini akhirnya tidak dijaga Ya perkawinan genetikanya Akhirnya mulai agak mulai sedikit rusak kalau saya bilang Nah mulai lah Abba Nasruddin ini dengan BP Atis ingat saya menciptakan sang kuryang Yang sekarang masih ada Ya Cuma banyak lagi di luar sekarang genetika namanya Masamo, Pitot Itu sebenarnya genetikanya sang kuryang setahu saya seperti itu Tapi untuk daerah Jawa Barat dan sekitar kayak Jakarta gini masih sang kuryang Nah lele sehat itu gini Alhamdulillah saya disini jujur aja Ya udah bukan satu dua orang Bisa puluhan mungkin udah banyak ya Saya menciptakan tuh lele ini Apa Untuk bisa orang menikmati Banyak dari orang biasa Orang kaya sampai klub Mercy saya pun yang Tanda kutip adalah orang-orang bourgeois Dateng di jalan tuh bilang Aku gak mau makan lele ya om gini Sampai sini bungkus Jujur aja Iya kan Dan maaf bukan saya ini Lele disini saya sudah supply ke Sampling ya bukan saya Saya suka bagikan kepada artis-artis kenalan saya Seperti itu salah satunya Raffiamat Tim-timnya Raffiamat itu suka saya kirim lele Jadi mereka Kalau Raffiamat mengenal saya dimanggilnya Bro Lele Jadi saya suka bagikan lele di mereka Di tim Ranz istilahnya Karena saya buat ngasih tau ke mereka Lele kita beda Jadi saya ingin merubah image juga Yang istilahnya Lele itu gak seperti yang kaya dulu gitu loh Lele itu udah enak Malah lele ini Omeganya tinggi loh Ya Dan Kalau boleh jujur Mantan presiden kita Dia punya tambak lele lebih gede dari saya Saya gak usah sebutin Mantan presiden kita Saya mau cerita sedikit Saya disini juga membuka pelatihan gratis Buat warna masyarakat umum Terutama untuk daerah Jabodetabek Yang mau belajar silahkan Saya siap bantu Benar-benar gratis Malah saya kasih makan Karena apa? Niat saya Saya tahu di kondisi pandemi Bisnis ini bisa di skala rumahan kok Jangan melihat besarnya saya Ya Karena disini bisa anda pelihara dari rumah Bisa dengan pakai kolam bulat Dengan modal yang gak perlu besar Nanti saya ajarkan Istilahnya Nah disini kita buka pelatihan Setiap selasa Tapi daftar dulu ya Karena tempat terbatas Saya hanya menerima 4 pendaftar aja Setiap minggu Karena di kondisi pandemi ini Saya harus menjalankan protokol kesehatan Seperti itu Dan itu bisa DM saya di IG Bisa Pitroki Nama saya Papa India Tenggo Romeo Oscar Kilo India Atau TRM PAM Di IG nya sama Atau di TikTok Bisa di Rocky Asra A-S-R-A 3 Rocky Asra 3 Atau di 0813 11 38 5 111 Silahkan Kita wake up Siapa pun mau belajar Saya siap bantu Buat kemajuan Indonesia Harus maju di segi pertanian Terutama di perikanan Di kondisi pandemi kini Apapun kondisi ekonomi kita Kita tidak boleh diam Kita harus gerak Kita harus maju Harus kita jalan Kalau kita diam Kita hanya berpikir Hanya berpikir Tapi tidak action Kita tidak akan bisa memajukan ekonomi kita Meskipun harus Melakukan dengan protokol kesehatan Kita yakin Kita bisa maju Indonesia ini Terutama di segi pertanian Perikanan Perkebunan Agro atau agribisnis Anda harus berani maju Kalau bicara bisnis Peluang yang besar adalah Bisnis-bisnis Desa Karena apa? Konsumsi Pasti dibutuhkan Bagi yang suka Ingin belajar Atau ingin tahu Tentang agro dan agribisnis Tonton channel Agro Maritim Banyak belajar di sana Karena saya yakin channel itu Membantu edukasi kita semua Untuk belajar tentang Agro dan agribisnis Beri bisnis baik Perikanan Perkubunan Pertanakan Apapun Anda bisa belajar di channel YouTube itu Oke? Sukses selalu buat semua Jangan menyerah Tetap semangat Jangan menyerah 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 Jangan menyerah